Terkait 13 LP maupun 2 pengaduan ini, kita kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan. Laporan terkait dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi Dodo oleh pengamat politik Roki Gerung diambil alih oleh Bareskrim Polri. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Tindak Bidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Cuhandani Rahar Copuro. Ia mengatakan terdapat 13 laporan polisi LP dan 2 pengaduan terhadap Roki baik di tingkat Bareskrim dan Polda Jajara. Beberapa LP dan pengaduan tersebut akan ditarik ke Bareskrim untuk penyelidikan lebih lanjut. Cuhandani berincikan 13 laporan terhadap Roki yakni 1 laporan di Bareskrim Polri, 3 laporan di Polda Metro Jaya, Kemudian 3 laporan di Polda Sumatera Utara, 3 laporan di Polda Kalimantan Timur atau Kaltim, dan 3 laporan di Polda Kalimantan Tengah Kalte. Kemudian ada satu pengaduan terhadap Roki yang ditujukan langsung kepada Kapolri Jendral di Setiosigit Prabowo. Selain itu ada satu pengaduan lain di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Diy. Terkait laporan dan pengaduan semua, Bareskrim pun akan melakukan penyelidikan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Meda.